serba review, serba serbi review selama minggu, makanya sekarang udah gak ada tapi intinya kalau premium itu kalian bakal dapet spotlight spotlight itu seminggu sekali terus gunanya spotlight ini apa sih gunanya spotlight ini ketika ada orang swipe kanan, itu kemungkinan besar bakal ketemu sama kalian jadi, guna banget buat kalian yang pengen cepet-cepet di swipe kanan sama orang itu spotlight itu guna banget dan itu tiap satu minggu dapet satu, kalian bisa beli kalaupun kalian gak berlangganan anunya ini, berlangganan bumble ini selama satu bulan atau satu minggu atau tiga bulan, enam bulan, satu tahun kalian tetap bisa beli spotlightnya itu satu spotlight harganya Rp16.000 sedangkan kalau kalian langganan, kemarin aku ngeluarin uang sekitar Rp135.000 jadi, ini kan sama pajaknya, anggaplah Rp18.000 Rp18.000 x 4 udah berapa gitu kan, Rp18.000 Rp18.000, Rp36.000, Rp36.000 Rp36.000, Rp36.000 Rp72.000, jadi, kalau saranku sih mending daripada kalian beli spotlightnya satuan atau ketengan mending kalian langganan aja langsung satu bulan gitu, karena ini tuh guna banget apalagi buat kalian yang pingin cepet-cepet dapat swipe kanan itu mending pakai fitur spotlight ini, terus yang kedua itu kalian bisa dapat yang namanya super super swipe nah, super swipe ini kalau di dating up lain itu bisa kita bilang itu kayak ekstra love gitu, jadi kan kalau di Tinder tuh ada love terus ada yang ekstra gitu nah, di Bumble sendiri ada namanya super swipe nah, ini aku contohin deh ya ini nih nah, ini aku klik super swipe kayak, aku tuh suka banget nih sama dia dan berharap kami bisa jadi jodoh tinggal aku klik aja dan itu tuh dapatnya seminggu 5 kali ya guys jadi, 1 bulan itu dapatnya totalnya 20 super swipe jadi, 20 orang bisa kalian super swipe ini kayak gini dan kalau habis nah, di langganan ini nanti ada notifnya disini kalian disuruh beli lagi gitu 2 super swipe harganya 8 ribu jadi, kalau 1 sekitar 4 ribu kalau sama pajak sekitar 5 ribu nah, ya kan 5 ribu kali 20 udah berapa gitu bisa kalian kalikan sendirilah ya kalau pakai Bumble yang gratis harus beli ini tuh banyak banget dan aku kemarin belinya di tanggal 31 Mei jadi, nanti sampai 30 Juni tapi, menurutku yang paling bagus di Bumble Premium ini itu ada di travel mode jadi, bisa travel kemana aja dan itu dikasih waktu sama mereka juga selama 1 minggu gitu nanti 1 minggu berikutnya bakal ditanya gitu masih mau travel ke tempat ini atau enggak atau mau balik ke lokasi tertentu kayak ini kan current location-nya aku di Pekanbaru apa mau balik ke Pekanbaru apa masih mau tetap di Malang gitu nanti mereka bakal aplikasinya itu bakal ngasih tau ke kalian jadi, traveling-nya di Bumble ini harus kalian atur tiap minggu sekali 1 minggu sekali kalau nggak diatur dia bakal balik ke current location gitu dan ini tuh enak banget kalau buat apa dibandingkan aplikasi dating app yang lain karena aku pernah pakai beberapa gitu kalau menurutku Bumble ini yang paling tepat sasaran karena karena apa karena bener-bener nggak out of scope gitu kadang aku pakai dating app yang lain itu dia bilang di lokasi tertentu misalnya di Jakarta gitu kan ternyata aku dapatnya daerah Bandung atau daerah Bogor gitu jadi kayak agak kurang apa agak kurang ini sih agak kurang tepat gitu nyari-nyari orangnya kalau disini dia even aku batasi sampai 160 kg gitu misalnya itu tetap dapat di Malang gitu jadi kayak muternya sekitar itu mungkin nanti ada di Pasuruan atau di Sidoarjo gitu nggak nggak terlalu jauh yang bener-bener jauh banget gitu loh terus yang selanjutnya itu ada unlimited like sudah pasti nih kayak ini ya jadi nggak ada batasan kalian ngelike kiri-kanan itu terus kalau ke kiri nah itu bisa kalian balik di sebelah atas ini kan ada baliknya itu nah bisa itu unlimited juga kayak gini bisa kalian balikin semua itu sih enaknya misalnya kalian salah pencet nih gitu kan bisa dibalikin terus selanjutnya itu kalian bisa incognito mode ini aku nggak pernah ini sih nggak pernah pakai karena itu jadi kita nggak tahu siapa yang ngelike kita gitu di cc ceweknya gitu kan terus advanced filter nah ini disini nah set advanced-nya ini bisa bisa apa bisa kalian tambahin gitu kalau kalian berlangganan bumble premium ya bisa kayak verified profiles only ini menghindari profile fake jadi kalian ketemu di dunia nyata orangnya di foto gitu berharapnya di dunia nyata kayak gitu ya kalian hidupin aja verified profile only nih terus kayak tinggi olahraga dan ininya bisa kalian atur di advanced gitu jadi lebih asik aja terus travel tadi udah beeline ini nah ini nanti aku jelasin terus unmute extend ini kalau ada yang suka nih nah kayak gini nih ini kan dia tinggal 11 jam lagi nih tapi dia nggak nggak ngecat-ngecat aku gitu kan yaudah aku extend aja nah enaknya premium tuh gitu bisa di extend kayak nanti kalau habis 35 jam itu kita extend aja lagi sampai dia bener-bener ngecat gitu kan itu enaknya sih kalau di premium kalau di langganan kan eh kalau di gratis kan nggak bisa ya cuma satu kali kalau di premium itu bisa unlimited unlimited rematch ini yang tadi yang kalau kalian salah klik kiri itu bisa kalian balikan terus nggak ada batasannya oh itu yang backtrack kalau yang rematch nih sorry sorry jadi kalau yang rematch ini kayak kita nggak match nih sama orang sama perempuan kalau kita laki-laki gitu kan kita masih ada kemungkinan buat ketemu dia lagi kalau kita pake bumble premium tapi kalau pake yang gratisan itu nggak kayak yaudah dianggap kalian udah nggak jodoh aja tapi kalau pake yang premium itu masih ada kemungkinan kalian bisa swipe kanan lagi gitu itu maksudnya rematch disitu ya jadi kayak kalau kehabisan profile mereka bakal nunjukin oh ini loh sebelumnya dia nggak nggak sempet ngechat kamu masih tertarik nggak sama dia nah itu nanti di rematch istilahnya kayak gitu terus tadi aku mau ngomongin apa ya ini bilain nih nah disini tapi kebetulan aku lagi kosong kemarin ini tuh ada ada dua di di atas ini aku nggak sengaja ngeklik jadinya habis deh nah disini nanti bakal muncul bakal muncul orang yang menyukain kita itu ada berapa udah langsung gambar foto profilnya kalau di dating up lain itu nggak enaknya kita disuruh bayar lagi tuh ya kan kalau kalian pake yang sebelah tuh biasanya yang ada iklannya di youtube tuh biasanya disuruh bayar lagi gitu terus kalau kalian pake yang apa yang satu lagi yang gambarnya kayak hewan fox gitu apa sih bahasa indonesnya fox kayak rubah itu juga biasanya suruh bayar lagi nah di bumble enaknya itu semuanya udah include di langganan jadi menurutku dengan harga sekitar 135 sampai 140 ribu ini worth it banget sih buat satu bulan buat kalian yang emang niat cari pasangan di dating up gitu tapi kalau niat kalian kayak cuman pengen nyari temen aja lah gitu atau yaudah asal kenalan aja gak penting banget sih premiumnya ini gitu kenapa karena ya menurutku buat apa kalian langganan premium kalau emang tujuannya buat nyari temen doang gitu kalau buat nyari temen doang ya di message lain banyak atau secara gratis juga kalian pasti bisa nemu gitu gak mesti langganan kalau effortnya sampai langganan itu berarti kan ada effort yang sangat jadi menurutku buat orang-orang yang emang niat bolehlah langganan bumble premium disini ada kok harganya nah ini 119 itu belum apa belum pajak jadi kemarin sama pajaknya itu sekitar 138 ribu aku kalau gak salah kayak gitu dan itu satu bulan kalau satu minggu harganya harga dasarnya itu 69 dan kalau kalian gak mau langganan kayak satu tahun 6 bulan 3 bulan 1 bulan dan 1 minggu bumble ini juga nyediakan langganan seumur hidup atau kalian beli aplikasinya langsung itu harga dasarnya 999 ribu jadi kalau sama pajaknya mungkin sekitar 1.300.000 atau 1.200.000 tapi itu kalian dapat akses seumur hidup sampai kalian udah gak ada lagi di dunia ini gak ada yang bisa buka akun kalian kalian bakal dapat akses full dengan semua manfaat tadi kalian bisa dapat akses full jadi ya nikmatin aja gitu prosesnya kalau kalian emang niat cari jodoh maka aku sarankan buat nyoba langganan di bumble ini bisa dengan seminggu sebulan tiga bulan enam bulan setahun dan yang unlimited selama seumur hidup itu tadi tapi bagi kalian yang emang niatnya cuman cari temen emang coba-coba ya mending gak usah dulu jadi nikmatin yang gratis dulu karena fiturnya gak terlalu berbeda jauh cuman itu tadi sih ya yang berbeda kayak kalau yang premium itu bisa like kanan terus tanpa takut ada batasan limit gitu terus ini juga nih ini juga yang paling penting kemarin di komen tuh sering muncul gitu kan ternyata banyak pengguna bumble yang belum tau bahwa disini tuh tipenya harus cewek duluan yang ngechat jadi cowok itu gak bisa kita ngechat duluan nah jadi bagi kalian yang punya akun bumble cewek gitu jadi disarankan atau diharuskan kalian itu ngechat duluan ya girls gitu gimana sih ya cewek-cewek gitu bukan kami yang ngechat gak bisa jadi disini tuh kalian gak bisa kayak sok jual mahal seperti di dating up lain gitu tanda kutipnya gak bisa sok jual mahal karena emang sistemnya di bumble harus cewek yang ngechat duluan oke supaya ke depannya tuh kalian gak sia-sia lagi karena kemarin tuh di apa di kolom komentar tuh ada katanya yang gini pantesan aku udah match sama beberapa orang kok gak ada yang jadi ternyata karena di bumble itu cewek ngechat duluan dia gak gak mau ngechat duluan gitu dia jual mahal akhirnya ya sama-sama sama-sama gak bisa match gitu kan sayang banget oke itu aja sih ya makasih udah mau nonton konten ini sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat malam maafin kalau dari tadi ada beberapa tutur kata yang belibet ya maafin guys karena emang udah gak terbiasa lagi bikin konten oke sampai jumpa semuanya terima kasih Terima kasih.